Bagaimana kesan itu dibangun, dibentuk, dikonstruk saat kita melakukan suatu interaksi sosial. Ketika mulai, sesi wawancara katakan, pewawancara ini menanyakan seputar, katakan, aktivitas kesehariannya dari si pewawancara tadi. Terima kasih telah menonton! Berjumpa kembali bersama saya, Agus Mulduddin, peneliti di CAC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan ngabuburit kali ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan bahasan yang menarik sebetulnya ini, yaitu mengenai manajemen kesan. Manajemen kesan dalam konteks ini tentu berdasarkan perspektif sosiologi. Bagaimana kesan itu dibangun, dibentuk, dikonstruk saat kita melakukan suatu interaksi sosial. Dan manajemen kesan ini banyak digunakan, ataupun aplikatifnya itu ketika seseorang sedang melakukan wawancara. Baik itu wawancara untuk pekerjaan, untuk sekolah, ataupun lain halnya. Manajemen kesan, kita ambil contoh dari seseorang yang sedang melakukan wawancara pekerjaan. Tentu ketika seseorang yang akan melaksanakan tes wawancara, katakan, tambahannya bisa untuk wawancara PNS ataupun ASN yang mungkin akhir-akhir ini akan kembali dibuka. Nah ini penting, pertama memang persiapan terlebih dahulu bahwa si pewawancara ini tentu akan menyiapkan dirinya, menyiapkan mentalnya, menyiapkan kesan. Menyiapkan kesan yang diharapkan akan diterima ataupun ditangkap secara baik, sesuai dengan harapan yang si pewawancara itu. Nah dalam manajemen kesan, ada konsep-konsep yang penting, dan kita akan ambil contoh dalam hal praktisnya. Pertama, ada yang disebut sebagai front stage, ataupun panggung depan. Ada yang kedua, ada yang disebut dengan backstage, yaitu panggung belakang, head impression management, manajemen kesan ini, ada yang disebut dengan kesan ataupun ekspresi yang terlepas, dan yang keempat ada ekspresi yang diberikan. Nah, satu-satu kita coba lihat teman-teman, sahabat CSI semua, sambil menunggu waktu berbuka puasa bagi teman-teman, bagi sahabat CSI yang menunaikannya, menjalankan badan puasa. Kayaknya seseorang yang akan tes wawancara, tentu di backstage-nya, di panggung belakangnya, belajar mempersiapkan diri, baik itu public speaking-nya, dalam arti bagaimana membangun kesan itu, ekspresi dirinya, misalkan berhadapan dengan kaca, ataupun dengan temannya. Jadi di panggung belakang ini berlatih, sedemikian rupa, untuk ditampilkan di hari H-nya, itu di panggung depan, di front stage. Nah, di panggung depan ini, berbagai ekspresi, ekspresi yang diberikan, ataupun yang akan ditangkap, ini akan terlihat. Ketika mulai, sesi wawancara katakan, pewawancara ini menanyakan, seputar katakan, aktivitas kesehariannya, dari si pewawancara tadi. Tentu, yang diwawancara, ataupun pewawancara ini, akan memberikan informasi, yang sekiranya dapat menunjang, dari hasil wawancara tersebut. Artinya ya, tanah petik, tentu ingin memberikan informasi, yang baik-baik, ataupun yang bagus-bagus, agar diakini, apapun dipandang kompeten, kompeten, dan lain sebagainya. Nah, ekspresi yang diberikan, ketika misalkan, pewawancara tadi, sedang melakukan wawancara, misalkan, si kesan yang diberikan itu, tentu, saya, keseharian saya sebagai, untuk wawancara kerja ya, kerjanya sebagai dosen, katakan, menyangkut dengan PNS. Saya memang keseharian mengajar, di berbagai kampus, dan saya juga melakukan, berbagai penelitian, dan juga riset-riset, yang sudah dilakukan, sudah banyak dengan, lembaga-lembaga yang kredibel, dan sebagainya. Nah, dengan penuh keyakinan, ini merupakan, yang konsep yang tadi, yaitu ekspresi yang diberikan. Nah, bisa saja, si pewawancara, biar tidak bingung ya, yang diwawancara saja ya, bahasanya. Yang diwawancara, dan yang mewawancarai. tidak, tidak, apa namanya, tidak menjadi, banyak multitapsir ya. Yang diwawancarai itu, misalkan, kalau dalam bahasa sebesaranya itu, sleep of tongue, terpleset lidahnya. Misalkan, terkait dengan pertanyaan, yang mewawancarainya itu, apa prestasi, katakan, misalkan. Nah, si yang diwawancarai ini, menjawab, sleep of tongue-nya itu, mungkin, saya tidak ikut, misalkan, kompetisi apapun, dan sebagainya, katakan. Nah, ini cukup, membahayakan ya, membahayakan dalam arti, ketika wawancara berlangsung ini, hal yang memang, secara kentara, di front stage, ini bisa, menurunkan, kesan yang baik, begitu ya. Namun, ini belum termasuk, dalam konteks, apa namanya, ekspresi yang, terlepas, gitu ya. Ekspresi yang terlepas, di sini, misalkan, si yang diwawancarai itu, memberikan informasi, dengan berbagai alasan, ataupun, dalih, tapi, ekspresi yang dimunculkan oleh, wajahnya itu, merupakan ekspresi yang sesungguhnya, gitu. Misalkan, ketika, seorang yang diwawancarai tadi, menyebutkan, saya memang, sedang melakukan konferensi tingkat, internasional yang kredibel, katakan. Tapi, di, mungkin ya, di benak dia itu, hanya, seminar internasional, yang memang dilakukannya di nasional, tapi, misalkan, dihadirinya, oleh, apa namanya, pematerinya, misalkan, ada yang dari beberapa, dari Malaysia, ataupun, negara-negara tetangga saja, tapi, sudah dikategorikan, internasional, Dan, kesertanya pun, hanya orang Indonesia saja, katakan. Jadi, ada kesan yang, dimunculkan, yang terlepas, yang, dapat ditangkap oleh, pewawancara juga, dengan ekspresi yang, katakan, cemas, ketika menyebutkan, konferensi, internasional yang kredibel, kesannya itu, di mana, begitu, internasionalnya, dan dihadiri oleh, peserta dan pemateri, dari berbagai benua, katakan, nah, kesan yang terlepas ini, memang, dapat ditangkap, sebetulnya ya, yang kesan yang ditangkap oleh, yang mewawancarai. Tentu, ketika, kita belajar, manajemen kesan, dalam, hal ini, sebetulnya, yang diwawancara ini, mestinya, tetap, memperbaiki, memanajemen, kesan yang ingin diberikan itu, dengan kesan yang diberi, begitu. Abstrakt ya, artinya, ketika misalkan, agak sedikit ragu, coba ditarik ke, hal-hal yang, bisa, meyakinkan, misalkan, dengan konteks lain, hadir, sebagai, pembicara, di seminar nasional, yang memang, dihadiri oleh, sejawat, di bidangnya, misalkan, katakan, banyak, sosiolog-sosiolog, yang, hadir di situ, begitu, dari berbagai kampus, dan lainnya, ini, coba, coba memperbaiki, kesan yang terlepas, tadi, gitu ya. Nah, memang, pembahasan ini, cukup, sederhana, sebetulnya, dan, bisa juga, cukup, enjelimat, tapi, saya akan, coba, mempermudahnya lagi, bahwa, dalam, manajemen kesan itu, yang perlu diketahui, bagaimana, prone stage, panggung belakang ini, sebagai, persiapan, bagi seseorang, yang, akan, mempresentasikan diri, gitu ya, in everyday life, ini memang, dari karyanya, acting government, ya, the presentation of self, in everyday life, gitu, di panggung belakang ini, seorang, melatih, berekspresi, untuk, dapat, akhirnya, meyakinkan, lawan bicara kita, lawan interaksi kita, dan, pada waktunya, ada di panggung depan, ekspresi yang diberikan itu, memang, harus dapat, sesuai, dan meyakinkan, dan, ekspresi yang terlepas, berupa, gestur, ataupun mimik, yang dapat, tidak meyakinkan, ataupun, agak gugup, ataupun, agak ragu, perlu diperbaiki dengan, kesan yang, diberikan kembali, begitu ya, sebagai, tanah petik yang menambal, kesan yang terlepas tadi, semoga, pembahasan yang, singkat ini, sambil menunggu, berbuka puasa, bagi sahabat sesi, yang menjalankan, terima kasih, semoga, ada manfaatnya, dan, semoga selalu diberikan, kesehatan, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!